Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Andi Hayal Hakim. Hari ini di pertemuan 12 segmen ketiga, kita akan membahas tentang mineral oksida, hidroksida, dan juga sulfat. Selamat mengikuti. Mineral oksida adalah mineral yang mempunyai gugus oksigen sebagai anion utamanya. Jika oksigen tersebut bereaksi dengan hidrogen dan membentuk hidroksil OH, maka mineral ini disebut sebagai mineral hidroksida. Secara umum, mineral oksida itu bisa dibagi menjadi oksida sederhana jika dia hanya mempunyai satu kation atau bisa juga disebut sebagai oksida kompleks ketika jumlah kationnya lebih dari satu. Bisa empat, bisa enam, dan seterusnya. Di gambar sebelah kanan, ini adalah contoh mineral oksida, yaitu magnetit, yang dicerikan tertarik kuat oleh magnet atau ferromagnetik. Di bagian bawah, ini adalah contoh dari mineral hematit yang tertarik lemah ataupun tidak terlalu kuat tertarik magnet. Sehingga mineral hematit adalah contoh dari mineral paramagnetik atau tertarik lemah dengan magnet. Pada slide ini, kita melihat beberapa grup utama dari oksida. Yang pertama ada grup hematit yang mempunyai konfigurasi unsur X2O3, di mana X dapat digantikan oleh AL3+, dan juga Fe3+. dan kadang-kadang X itu juga bisa digantikan oleh Fe2+, sehingga terbentuklah mineral-mineral ini. Ada korundum yang berwarna merah, kemudian ada hematit, dan juga ilmenit. Di mana ilmenit ini merupakan mineral yang bisa membentuk solid solution antara Fe dan Ti. Yang kedua adalah grup rutil, yang mempunyai konfigurasi XO2, di mana X itu bisa digantikan oleh Titanium, Mangan, Tin, Timah, dan juga Uranium. Mineral yang terbentuk dinamakan rutil, pyrolusid, kasiterit, dan uraninit. Jadi kita tinggal mengganti X ini dengan unsur-unsur ini. Misalkan TiO2 itu berarti rutil, MnO2 itu berarti pyrolusid, kasiterit adalah SNO2, dan uraninit adalah UO2. Dan yang terakhir adalah grup spinel, yang mempunyai konfigurasi rumus kimia, XY2O4, di mana X dan Y dapat digantikan oleh unsur-unsur di bawah ini. Contoh mineralnya antara lain, Magnetit, kemudian ada Chromit, Crisoberyl, dan juga Ulfospinel. Ini adalah contoh beberapa mineral oksida. Pertama kita lihat rutil sebagai mineral tunggal, dan di sebelah kanan ada rutil yang muncul sebagai inklusi, ataupun dia terkungkung oleh mineral hosnya, yang dalam hal ini adalah kuarsa. Rutil sendiri mempunyai habit yang khas, dia umumnya menjarum. Kemudian di sebelah kanan, ini adalah mineral-mineral gemstone, antara lain korundum, ruby, dan juga safir. Keterasanya adalah sembilan. Di kiri bawah, kita lihat ada pyrolucid sebagai mineral pembawa mangan, kadang-kadang teramati dengan tekstur dendritik, kadang-kadang mempunyai habit botroidal. Kemudian di sebelah kanan bawah, ini ada Crisoberyl sebagai pembawa berilium. Dia umumnya menunjukkan adanya kembar siklik pada mineral beril, pada mineral Crisoberyl. Ini adalah beberapa contoh mineral oksida yang lain. Yang pertama ada Magnetit, yang mempunyai sistem kristal isometrik. Kita bisa lihat bentuk oktahedral, di mana ada 8 sisi pada Magnetit. Kemudian ada Hematit dengan habit botroidal. Kemudian di sini ada Magnetit, yang bersama-sama dengan batuan yang dinamakan Cyanide Porphyry. Ataupun juga ini adalah hasil fotomicrograph dari Hematit dengan menggunakan scanning electron microscope. Dari mineral oksida, sekarang kita beralih ke mineral hidroksida. Jadi mineral hidroksida itu mengandung gugus oksigen dan hidrogen sebagai anion utamanya. Dan umumnya, cincin yang terbentuk adalah cincin oktahedral, ataupun mempunyai 8 sisi. Contoh-contoh dari mineral hidroksida, ini adalah brusid dan juga gipsid. Brusid itu adalah magnesium hidroksida, sedangkan gipsid adalah aluminium hidroksida. Salah satu contoh mineral aluminium hidroksida adalah bauksid. Bauksid ini kadang-kadang teramati dengan tekstur pisolitik, yang bentuknya seperti ini, bundar-bundar, kadang-kadang juga teramati tanpa tekstur pisolitik. Jadi bauksid sendiri terbentuk dari adanya pelakukan yang sangat ekstrim, sehingga menyisakan unsur aluminium yang kemudian berikatan dengan hidroksida. Contoh-contoh dari mineral bauksid, sebagai penghasil aluminium, antara lain ada diaspor, ada gipsid, dan juga boehmid. Seperti yang sudah disampaikan tadi, jadi pada mineral hidroksida, itu umumnya berbentuk oktahedral, di mana kadang-kadang di tengah-tengah lapisannya itu adalah lapisan yang kosong. Dan kalau kita lihat, aluminium dan hidroksida membentuk oktahedral, di mana oktahedral ini diisi oleh aluminium di bagian tengah, dan 6 ion hidroksida di bagian tepi-tepinya. Sehingga untuk melanjutkan konfigurasinya, perlu ada satu tempat kosong yang diisi oleh atom berikutnya. Dari oksida kita beralih ke sulfat. Pada grup mineral sulfat, kita akan mempunyai unsur sulfur yang berikatan dengan 4 atom oksigen. Dan tipe ikatan yang terbentuk, ini adalah ikatan kovalen, seperti ini. Contoh mineral dari sulfat, antara lain barit, seperti yang ditunjukkan pada gambar di kanan ini. sulfat sendiri, ada yang muncul sebagai hidrat, ataupun hidros, ada juga yang anhidrat, ataupun anhidros. Contoh mineral sulfat hidrat, antara lain, gipsum, dengan habit memanjang seperti ini, di mana gipsum ini skala mosnya sangat rendah, hanya sekitar 2. Di sebelah kanan, ini ada anhidrit, yang mempunyai rumus kimia kalsium sulfat, dan juga barit, yang mempunyai rumus kimia barium sulfat. Apa perbedaannya? Di sebelah kiri, kita bisa melihat adanya gugus air, sedangkan di sebelah kanan, kita tidak melihat adanya gugus air. Kita bahas satu per satu, kita mulai dari gipsum. Jadi gipsum sendiri, dengan rumus kimia kalsium sulfat 2H2O, itu mempunyai sistem kristal monoklin. Kemudian dia mempunyai belahan yang sempurna, kilapnya kilap kaca, dia umumnya dimanfaatkan sebagai ornamen, bahan dinding, kemudian ples terluka, jadi kalau terluka, kadang-kadang kita akan dibungkus oleh gips, kadang-kadang dipakai juga untuk pewarna lumpur bor, cetakan, gigi palsu, dan juga pasta gigi. Pada industri ekstraksi, biasanya gipsum ini ditambahkan sebagai flaks, untuk campuran nikel, kadang-kadang untuk industri semen, gipsum juga ditambahkan, untuk membuat semen yang disebut sebagai semen Portland. Barit mempunyai rumus kimia barium sulfat. Barium itu berasal dari kata, dari bahasa Yunani yang berarti berat, karena densitas dari barit ini adalah 4,5, itu sumukup tinggi untuk mineral non-logam. Kemudian barit sendiri mempunyai sistem kristal orto-rombik, di mana panjang sumbu A, B, dan C-nya itu tidak sama panjang satu sama lain. Umumnya barit itu dijumpai pada endapan-endapan hidrotermal, ataupun pada berkaitan dengan manifestasi panas bumi. Kemudian, aplikasi dari barit ini, dia umumnya, karena dia berat, dia akan menjadi lumpur bor yang baik, sehingga bisa meningkatkan tekanan hidrostatis untuk menghindari adanya ambrukan pada pemboran. Ini adalah beberapa contoh mineral barit. Kadang-kadang barit muncul sebagai kristal tunggal, seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kadang-kadang juga mempunyai habit roset, atau berbentuk seperti rose, bunga mawar, seperti yang ditunjukkan pada gambar kedua, dan juga gambar ke tujuh ini. Kemudian barit, bisa berwarna-warni, kadang-kadang dijumpai berwarna putih, kadang-kadang berwarna kuning, ataupun hijau-kebiruan. Itu yang bisa saya sampaikan untuk materi oksida dan juga sulfat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.